Sugiyo, pria 40 tahun asal desa Tempuran Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo, melakukan perbaikan jalan di desanya seorang diri. Pekerjaan ini dilakukan Sugiyo sejak tahun lalu. Bermula dari kerasahannya melihat kondisi jalan ke puncak Pegunungan Tengger yang rusak parah. Banyak jalan berlubang hingga sering membuat pengendara kecelakaan. Parahnya, kurangnya perhatian dari pemerintah daerah, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun Kabupaten Probolinggo. Hal ini dikarenakan selama bertahun-tahun kondisi jalan hancur. Berangkat dari kegelisahan tersebut, Sugiyo nekat melakukan perbaikan jalan seorang diri. Menariknya, Sugiyo juga mendapat uang dari hasil jeripayahnya. Uang itu kemudian dikumpulkan untuk membeli bahan material seperti batu kali. Sugiyo awalnya seorang buruh tani, namun karena kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar, dia rela duduk di tengah jalan, lalu memasang batu satu demi satu, hingga semuanya terlihat rapi dan tidak membahayakan pengguna jalan. Jadi saya disuruh ya, menurut aja sama supir-supir itu, nggak ada yang nyuruh, desa nggak ada yang nyuruh, pacamat nggak nyuruh, kabupaten nggak nyuruh. Ya saya sendiri Pak, siap membantu saya. Terus kejadian dapat apa? Ya dapat uang sedikit, kadang ya 50, kadang 60 gitu. Dalam satu hari? Ya dalam satu hari. Belum dipotong selonya itu Pak, kan beli sendiri selo itu. Para pengguna jalan pun mengaku beruntung ada orang seperti Sugiyo. Sebab hanya Sugiyo yang mampu melakukan perbaikan jalan, ketika tidak ada perhatian sama sekali dari pejabat daerah. Warga berharap agar pemerintah daerah segera turun tangan untuk melakukan perbaikan infrastruktur, terutama jalur wisata ke puncak Pegunungan Tenggar.